Karena dianggap bisa mengganggu kelancaran lalu lintas pada masa mudik, ratusan tukang beca di Cirebon diimbau agar tidak beroperasi di jalur Pantura. Pelaksana tugas Bupati Cirebon pun terjun ke berbagai pangkalan beca dan memberi uang kompensasi bagi ratusan tukang beca. Hal ini dilakukan guna mendukung kelancaran selama masa mudik dan balik lebaran. Pelaksana tugas Bupati Cirebon Jawa Barat, Selly Andriani Gantina, Sabtu siang berkeliling ke sejumlah pasar dan pangkalan beca di jalur Pantura. Ia langsung menemui para tukang beca yang sedang mangkal di sejumlah tempat dan memberi pengarahan. Selly menghimbau para pengayuh beca agar selama masa mudik tidak beroperasi di jalur Pantura. Selain dikhawatirkan membahayakan keselamatan jiwa, hal ini dilakukan demi kelancaran lalu lintas kendaraan. Sebagai kompensasi, Selly memberi kompensasi bagi ratusan tukang beca 100 ribu rupiah. Hal itu juga dilakukan setiap tahun oleh pejabat Bupati Cirebon pada masa mudik dan balik lebaran guna membantu kelancaran lalu lintas. Memang akan membagikan kepada 989 beca yang beroperasi di titik-titik kerawat kemacetan. Yang terletak di lima jamatan, salah satunya adalah Jablang, Palipanan, kemudian Anjawin Angun, Gebang, Sumber, dan semua diberikan stimulan agar para pengayuh beca ini bisa bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Cirebon maupun perangkat kepolisian untuk antisipasi kemacetan pada saat arus mudik maupun arus balik. Dan kita tadi juga mengimbau kepada mereka agar mereka tetap beraturan operasional tetapi sebaiknya tidak di jalan-jalan nasional mencari jalan-jalan alternatif sehingga tidak mengganggu arus mudik yang memang sudah mulai berjalan. Keputusan tersebut disambut baik oleh sejumlah tukang beca. Mereka mengaku akan berusaha mematuhi imbauan tersebut. Keberadaan tukang beca di sepanjang jalur Pantura, terutama di titik keramaian. Kerap dianggap mengganggu kelanceran lalu lintas. Jidikomara, Cirebon.